Kenapa Elsa bisa ada di sini? Buka pasir kamu Loh Laptopnya ketinggalan Pasti Devan buru-buru tadi berangkatnya Halo, Assalamualaikum Fran, ini Laptop kamu ketinggalan di rumah Astaghfirullahaladzim, iya ketinggalan Aduh itu gara-gara keburu-buru sih tadi mau nganterin Zidane sama Kirana Mau aku nganterin aja nggak ke kantor kamu Sekalian aku juga mau berangkat ke kantor Wah emangnya kamu nggak repot nganterin laptop aku dulu ke kantor Enggak kok, kan sekalian jalan Oh yaudah kalau emang kayak begitu Tapi, kamu ngejalan nyatir sendiri ya Aku pesenin taksi online aja Ya? Ya udah, sebentar lagi aku perangkat Nanti kabarin aja kalau kamu udah pesen taksi onlinenya ya Aku tutup teleponnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Mama Kok mama cepet aku jam segini? Kan ini masih jam istirahat sekolah Enggak lama nggak jemput kamu Cuma, opa mau ketemu sama kamu Hmm, opa prama pengen ketemu sama aku Iya, opa prama udah mungkin kamu di kantin Opa prama kan nggak suka sama aku Opa prama kan sering nyewakin aku Siapa bilang opa nggak suka sama kamu, opa tuh suka sama kamu Cuma, hmm, mungkin beberapa kali opa tuh lagi banyak pikiran Jadi, ya, cuek sedikit lah sama kamu Tapi kata Om Devan, opa prama emang galak Galak sih, tapi hatinya baik Jadi deh, kita temuin opa di kantin Ya? Yuk, ayo Disitu Mudah-mudahan Sidhan gak sungkan bertemu denganku Karena selama ini sikapku sangat dingin terhadapnya Kalau saja sejak awal aku tahu bahwa Sidhan adalah cucu kandungku Mungkin aku tidak akan bersikap seperti itu kepadanya Sidhan! Wih, cucu opa Opa Kenapa menuk aku? Duduk deket opa Duduk deket opa Gimana sekolahnya? Hah? Ada kesulitan nggak? Nggak opa Eh, kamu lapor nggak? Mau pesen makan? Mau pesen makan apa? Mau bakso? Atau disini ada apa ya? Hamburger? Atau mau nasi goreng atau apa? Biasanya disini makan apa? Biasanya sih aku makan bakso, opa Bakso ya? Iya Oke, oke, opa pesenin Eh, mbak Mau pesen mbak? Iya Pesen basonya satu porsi ya? Iya Tidak apa pesen apa? Gak usah, opa Zidan aja Bener Oke, satu porsi basnya Ya, sebentar ya Eh, Zidan Pokoknya Kalo sama opa Gak usah sungkan-sungkan ya? Kamu butuh apapun Ngomong saja Ya? Iya, Pak Kok opa pernah jadi berubah banget ya? Sebenarnya Opa kenapa sih? Aku bener-bener gak nyangka akan kayak gini Kalo tau begini Sejak awal aku gak perlu nutup-nutupin semua dari papa Nah, nih Makanan jagoan opa udah dateng nih Silahkan Makasih 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 Ya, Pak Makan mah Makan, sayang Padahal Aku gak mau makan Tapi udah dipesan aja sama opa Kalo, Pak Makan yang banyak Aku takut salah ngomong Takutnya Opak pernah marah Sama aku Enak gak? Enak banget, Pak Hehehe Sepertinya Zidan masih canggung dengan perubahan sikapku Hmm Mungkin butuh beberapa hari untuk kembali membuatnya ceria seperti biasanya Hehh Mobil Devan belum dateng Tapi aku akan tunggu sampai Devan dateng Supaya aku bisa masukin Foto-foto ini ke tasnya Devan Hehh Itu dia mobil dateng Saat aku jalankan rencanaku Hmm Siapa? Hehh 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 Itu mobilnya Devan Hehh 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 Orang itu kok menyisipkan amplop ke dalam tas Devan? Apa jangan-jangan dia orang yang waktu itu sempat aku kejar? Mau lari kemana kamu? Hah? Aku harus segera meringkusnya. Tapi aku tunggu dulu sampai dia menjauh dari Devan. Lain kali ya, hati-hati ya. Udah ada aja. Aku harus menangkapnya. Terima kasih ya, Opa. Kamu mau nambah lagi nggak? Opa pesenin lagi nih? Gak usah, Opa. Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Devan, kamu kalau butuh apa-apa peralatan sekolah, buku sekolah, atau mungkin mau les tambahan, kasih tau Opa aja. Mau les apapun, bilang ke Opa. Iya, Opa. Kasihan Zidan. Dia pasti masih takut sama Papa. Karena selama ini emang Papa bersikap dingin dan ketus sama Zidan. Yaudah Zidan, balik lagi ke kelas yuk. Tim istirahatnya udah abis. Akhirnya nantrein Zidan dulu ya, Pak. Oh, sudah. Salih minggu, Sam. Waduh, cucu Opa nih. Haaah. Apa Prama nyium pipi aku? Ya udah, kita kelas yuk. Dadah, Opa. Ya, belajar yang benar ya. Iya, Opa. Adah. Melihat Zidane yang canggung seperti ini Membuat aku jadi sedih Jadi ini rasanya memiliki ikatan batin pada cucu kandung sendiri Kenapa aku gak pernah sadar sebelumnya Maafin opa ya Zidane Opa akan terus berusaha sampai Zidane mau akrab dengan opa Sebentar lagi Devan pasti akan melihat foto-foto Elsa dan Nina berduaan mesra lagi tidur di hotel Dan Devan akan marah besar Aku gak bisa bayangin Dan Devan akan murka dan mencapakan Elsa seperbulan itu Kita ketemu lagi ya Kenapa Elsa bisa ada disini Buka masir kamu Tunjukin wajah kamu Jangan jadi pengecut kayak begini Ini si Elsa nekat banget sih Lagi hamil masih aja mau ngelawan aku Bener-bener gak ada kapoknya Bukan Lepas Lepasin gak Eh Eh jangan lari Aku ngumpet dimana ini Kenapa Elsa tiba-tiba muncul di kantornya Devan sih Aku gak boleh sampai ketangkep Aku yakin Elsa gak akan ngejar aku sampai kesini Jangan-jangan orang itu sembunyi di dalam toilet itu Tuhan kamu Tuhan kamu Eh Saya tahu kamu ada di dalam Saya tahu kamu ada di dalam Mending kamu keluar sekarang Ternyata Elsa tahu kalau aku sembunyi di sini Gimana ini Ayo keluar Ternyata